Jelang Olimpiada Paris 2024 yang akan digelar pada 26 Juli hingga 11 Agustus mendatang. Sejumlah atlet Indonesia dari berbagai cabang olahraga mulai berangkat ke Paris. Tiga atlet angkat basi Indonesia terbang ke Paris pada minggu malam untuk membidik medali emas dan siap memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dan berikut laporan dari L.C. K.C. dan juga Sadu Santo. Pemirsa Jelang Olimpiada Paris 2024 yang akan berlangsung pada Juli 26 nanti hingga 11 Agustus mendatang, kontingen Indonesia pun secara bergilir sudah mulai melakukan keberangkatan menuju Paris. Ada pun pada hari Minggu sore, tim angkat besi Indonesia sudah melakukan keberangkatan ke Paris pada penerbangan pukul 18.30 dan nantinya tim kontingen Indonesia akan melakukan transit di Qatar sebelum akan sampai di destinasi akhir mereka yaitu Paris. Nantinya hingga tanggal 5 Agustus mendatang, mereka akan melakukan sejumlah proses persiapan seperti proses latihan dan juga adaptasi dan nantinya pada tanggal 5, 6, dan 7 kontingen Indonesia akan melakukan pertandingan Olimpiada. Dan ada pun kontingen Indonesia yang diberangkatkan adalah 3 orang atlet angkat besi Indonesia yang pertama adalah Nurul Akmal, kedua adalah Eko Yuli, dan ketiga adalah Rizky Juliansyah. Ketiganya berangkat bersama dengan 3 orang pelatih dan 3 orang pendamping total adalah 9 orang kontingen Indonesia dari tim angkat besi yang melakukan keberangkatan. Untuknya kita sama-sama mendoakan agar kontingen Indonesia dapat sukses di Olimpiada Paris 2024. Dari Jakarta, LCK Sisa Dubri Santoso, INews, melaporkan.